Konya, 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 konya Perjuangan belum selesai Hanya yang tabah dan tekan Nafreng Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel AndyTK Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan Jangan lupa jaga kesehatan cuy Oke, Alhamdulillah saya sudah mendapatkan videonya cuy ya Yang mana kita akan mereaksi lagi Musikal lawak superstar ya Yang keempat Minggu yang ketujuh Kita akan mereaksi persembahan dari sarkas cuy Ya disini di minggu yang ketujuh ini Ternyata ada dua pusingan lagi cuy Dan tema yang berbeda-beda juga gitu ya Dan saya tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih Buat sahabat kita ya Teman kita Tiba-tiba aja gitu ya Ada email yang masuk gitu ya Ada email yang masuk Yang mana nama teman kita itu Adalah Diana Jasman ya Terima kasih banyak ya Saya gak tau ini akak ke Abang ke Intinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bang Dan teman kita ini mengirimkan empat video cuy Dan memang pastinya cuy ya Persembahan dari sarkas dan juga persembahan dari padi cuy Oke, tanpa membuang masa lagi cuy Langsung aja Kita lihat persembahan dari sarkas Pusingan yang pertama dengan pusingan yang kedua cuy Oke, videonya udah siap Langsung aja Tiga, tiga, dua Tiga, dua, satu Mohon maaf cuy ya Kalau kualitasnya Gak terlalu bagus ya Temanya apa nih? Ada tadi judulnya cuy Surga makanan ya Surga makanan ternyata cuy Demo udah cukup bagus Oh, iya, bahasa konten aja Masih Nasi kerabu kah? Nasi kerabu ni pakar nasi Pakar nasi kerabu Bukan katakan nasi kerabu Jok Kameh Kejumat Sampak Kaha Dan mua bukan selesai Kameh Anak-anak wahari Is, Kedah Masih Banyak Dia jadi Musik-musik Tamil ni Asik Dia punya apa itu? Tunggu, tunggu, tunggu Kalau saya boleh menjawab gitu ya Disini dia meniru ini cuy Siapa lagi nih Bintang film Tamil yang sudah lumayan tua gitu Selalu rambutnya itu ke belakang Warna putih, ada sebagian putih gitu ya Selalu pakai cermin mata hitam gitu ya Cuma saya gak tau siapa lagi namanya cuy Pokoknya saya Saya paham lah yang ditiru itu siapa Romba pendekong Hey Pedi Papali Nah, pada saat kita memberikan Ia-romba pendekong Ia-romba pendekong Ia-romba pendekong Anakan, Mr. Chef Ia-romba pendekong Saya juga jajajajajajajajajaja Let me start Dia jadi ini juri ya, juri chef. Chef? Mereka seperti ini. You pula. Ada ramahnya ni. Jumpa kelahan banget. Nasik lemak. Nasik lemak. Ada cheese. Ada cheese. Ada mayonis. Ada mayonis. Ini apa burger kah? Bukan. Nasi lemak cheese. Viral. 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 Why? Sebab sekarang ni kena ada cheese baru viral. Contoh dia popiah cheese. Karipak cheese. Putabak cheese. Arul cheese. Baru viral. Baru viral lah. Baru viral. You mau masak sedap tak payah. Viral penting lah. Viral penting ci. Lu mau jadi chef kah? Lu mau jadi content creator. Content creator. Content creator. Ini sindiran sih sebenarnya ya. Sindiran. Karena makin kesini. Makin kesini tu orang masak itu bukan memperlihatkan. Ciri khas makanan nasi lemak itu tersendiri gitu ya. Tapi. Lebih ke banyak. Apa sih? Banyak inovasi. Tapi. Dia mengurangkan. Karakter sesungguhnya nasi lemak itu cuy. Udah banyak sih. Udah banyak. Kamu wait here. You 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 wait here. Nasi grabo. Korea klatay. Why? Oh yeah. Korea klatay sama. Chaka chaka sama. Contoh. Contoh. Apa? Apa? Gampo diho. Naate. 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 Apa dibole? Apa dibole? Sama sama. India sama? Tamil Korea sama. Chupa chupa. Apa? Apa? Bergemar, cik. Minggu lalu juga bergemar, sekarang bergemar lagi. Sekarang ini, orang Melayu, chef ini, kari chef tahulah. Ini Malaysia lah. Dia tiru bahaganya, entah milch. Tapi, chef orang asing, mana boleh komen makanan? Melayu. Awak dah nampak, vade cheese. Tak ada. Tak ada, kan? Wai. Awak dah nampak, biryani kimchi. Tak ada, kan? Wai. Betul. Because, I keep the tradition. So, awak, nak tahu saya makan, tahu saya makan, orang tahu saya makan. Semua saya makan. Sebab, saya, ini makanan bukan kita punya, tapi, bangsa Malaysia. Betul. Betul. Maaf, chef. Betul. Maaf. Saya pun rasa menyesal, chef, sebab saya takkan ubah datang tradisi ini semua. Ada. Jadi, bangsa Malaysia. Oh, cindai. Lagunya gigi-gigi sih, cincin. Lagunya gigi-gigi sih, cincin. Lagunya gigi-gigi. Tidak dapat. Sarkas, 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 Sarkas. Den. Sini, mari. Oh. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Ini tiga sih, ini tiga bintang sih ini. Yes, 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 yes. Oh, oh. Danil memang tidak ada obat ya. Sarkas, tak dengar. Yes, Saipur, hampir. Silakan. Bangsaipur. Mampuslah. Oke. Assalamualaikum, Sarkas. Saya tidak sedang-sedang seperti ini. Bila kita happy, bila kita happy, kita enjoy lagu. Oke. Tapi bila kita sedih, kita faham lirik dia. Hari ini saya dapat enjoy lagu tu and saya faham. Cerita simple je. Cerita simple. Betul. Watak Acap dengan Syasyik pun agak sederhana je. Dan saya tak tahulah. Jokes yang saya nampak kat atas ni memang awak penyelamat, Daniel. Saya tak tahulah kenapa. Saya tengok awak kan. Saya rasa tak sia-sia je. Saya jadi penghibur selama 30 tahun. Saya nampak. Ni antara legasi. Tapi perlu saya nasihatkan sebab kita ni as a group. Oke. Terima kasih pada korang juga. Berbantu sesama kan. Oke. Keep it up. Mungkin saya nak tengok yang tema kedua ni lah. Ya. Tema kedua. Oleh kerana karakter awak sangat menjadi. Saya bagi satu bila. Satu. Satu. Enak. Dua. Harif. Harif. Baru balik ni. Baru balik cuti ni. 3. Sarkas. Ayo guys. Yes. Oh. Ini. Hari Iskandar itu ada keturunan Indianya. Merayakan di Wawali juga ke atau gimana cuy. Ini tadi. Hosh yang bilang. Baru balik cuti gitu ya. Kalau korang tau boleh komentar lah cuy ya. Oke. Untuk komentar saya di persembahan yang pertama ini. Atau pusingan yang pertama ini. Masih seperti biasa cuy ya. Konsisten gitu ya. Selama masih ada Abang Daniel itu. Semuanya berjalan dengan lancar gitu. Bisa menutupi kekurangan. Apa namanya. Antara Syasyik dengan Abang Acap cuy. Dan satu yang saya aku dari. Abang Acap. Kalau nyanyi udah gak ada lagi cuy. Gak ada hambatan lagi cuy. Udah lepas banget sih cara dia ngelawak gitu ya. Lawakan Abang Daniel itu. Satu. Lawakan yang berkarakter gitu ya. Oke. Langsung aja kita lihat persembahan yang kedua cuy. Temanya disini tuh. Tempat jatuh lagi dikenang. Maksudnya apa itu cuy? Ini karena yang. Apa namanya. Yang bagi video ini tuh lengkap dengan. Apa namanya nih. Apa namanya. Temanya cuy. Ini yang terbaik sih. Dikasih video pula. Lengkap juga. Apa. Lengkap dengan temanya cuy. Maksudnya itu apa gitu ya. Tempat jatuh lagi dikenang. Oke. Langsung aja kita lihat cuy ya. Oke. Tiga. 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 Malaysia yang dulu saya lupa namanya pokoknya yang ada di benar-benar di benar saya itu cuy kalau salah kalau salah tolong dibenarkan cuy ya dia hutang kamu main kita tengok siapa salah cara yang bercakap santai ini mana lipas lipas aduh ini karakter Rangelzi ya saya Tua Hakim pada 15 Ogos awak telah memacau masuk bila insya syasih betul betul Tua Hakim pada 12 Ogos awak telah mencuri duit syasih betul ke betul Tua Hakim pada 31 Ogos 1957 Malaysia telah mendapat kemerdekaan kita yang pertama walaupun data ini kita telah bebas daripada penjaja betul Tua Hakim kalau betul kenapa bersikap seperti seorang penjaja masuk rumah orang macam tentera Jepun curi radio ambil beras curi habis semua benda dia pada nak makan kayu je Tua Hakim mana saya curi beras curi radio kalau nak curi radio pun radio buat apa Tua Hakim saya curi duit kamu curi duit siapa dia siapa rakyat kamu curi duit rakyat betul betul konsepnya kerensi nak makan susah kerja siang malam kamu curi lagu tu mana dengar dengar sorry Tua Hakim apa sebab kamu curi duit dia sebab Tua Hakim disambung lagi yang tadi yang teruakan aku tak datang lagi tahu hati aku bayar hutang kalau dah ada tinggal 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 mati lah emm emm Syasi Tua Hakim kamu utang dia ke saya utang dia setengah sesak Tua Hakim saya dengar kamu cakap saya pun sesak kamu ni kalau nak ada duit kerjalah tengok ulat dalam batu pun boleh hidup kalau usaha tengok tengok apa ulat dalam batu ulat tu mati dah lah batu dalam tu tak ada apa tapi saya utang member saya je member kamu mana dia dia siapa rakyat kamu menyusahkan rakyat betul siang malam dia kerja kamu ambil duit dia dia ada hutang kereta hutang rumah kamu hutang lagi tak boleh lah mana boleh lagu tu bayang 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 duit dia boleh saya bawa Tua Hakim boleh bawa Tua Hakim tapi saya takde duit nak ambil ni mau bungit bayang duit dia boleh ke duit dia pun dibahagi rakyat saya sabar rakyat rakyat lah tolong rakyat ya waduh ini pesannya dapat banget ulat dalam batu tu tolong atuk ni masih bagi dunia menang je atuk hayang hayang sabak lah sabak sabak jangan gaduh gaduh ambil rusi ambil oh ceritanya ni atuk atuk dengan ini untuk hampa semua nanti bila atuk dah tak ada jadi bangsa yang baik orang yang bertanggungjawab bangsa yang sentiasa maju ke hadapan okey tidak 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 dimanakan ku cari gantin cucu tidak adakah kita penanggungjawab terkejut atuk kalau sakit kita mana tidak bukan abang Daniel yang karakter banget cik aku cari gantin atuk 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 tak guna angin tiada asik apakah jam jay air mata perjuangan perjuangan belum selesai hanya yang tabah dan tekan akan terus menjadi rakyat atuk yang gepring dunia terang menjadi gelita cahaya indah tiada gelita geluhan hatiku menembah derita ikau dua tak mencintai bahwa bukan lawak lagi cik kayak ada ada unsur sebak-sebaknya juga gitu ya mungkin orang yang lebih paham tentang permasalahan Malaysia dari dulu sampai sekarang ini lebih dapat sih kita dengarkan apa kata Harif Iskandar silakan Harif malam ini agak berbeza sikit sebab saya tengok bukan sikit 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 yang begitu tak cik tangkap hati saya rasa sayang daripada penonton pun suka messaging dia jadi walaupun walaupun tak mengikut dengan straightnya kepada musical dan lawak tapi saya rasa persembahan ini memang bukan saya di touching saya terhibur sambil touching dan ada beberapa mesej yang tersirat di bawah itu yang mungkin ramai tak dapat tapi saya rasa bahawa ini satu persembahan yang tak senang dia lupa oke 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 cu itulah tadi dua persembahan pusingan pertama dengan pusingan kedua cu bagi saya sih ya persembahan yang kedua ini mungkin karena saya gak terlalu paham gitu ya isu semasa kembali lagi ya isu semasa dengan isu-isu yang memang dulu sampai sekarang pun yang masih teringat dengan warga atau penduduk yang ada di Malaysia yang membuat saya itu agak apa namanya agak agak pusing gitu ya ya benar dikatakan apa namanya Abang Hair Iskandar cu temanya itu agak keluar dari ini cu keluar dari lawakan dengan musikal gitu ya lebih ke apa ya skit yang bisa memahami ini mungkin masyarakat yang ada di Malaysia tapi apa-apapun selamat buat kumpulan sarkas mendapatkan 6 bintang cu oke saya penasaran banget pengen tahu bagaimana persembahan dari Padi cu semoga aja persembahan dari Padi itu bagus juga gitu ya tak kalah dengan apa namanya persembahan dari sarkas kita akan lihat di video selanjutnya mungkin saatnya saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next dan thank you next bye